Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asramfil ambiai wal muslim wa ala alihi wasabi ajumain Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana muhammada rasulullah amambar Baiklah sahabat intai Setelah kita mengetahui pentingnya dua kalimat syahadat Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas lebih lanjut Pentingnya kalimat pertama syahadat Asyadu'ala ilaha illallah Bersama Ust. Wilson Gustiawan Dalam acara Ceramah Ramadan Bersama Kartu Astu Inwan Assalamualaikum Ust. Wilson Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini Ust.? Alhamdulillah baik Mbak Dina Alhamdulillah Ust. Bagaimana sih kandungan dari kalimat pertama syahadat Asyadu'ala ilaha illallah Ya baik Bagaimana kita ketahui bahwa kalimat syahadat ini ada dua Makanya kita sebut sebagai dua kalimat syahadat Atau syahdatain Kalimat yang pertama adalah Asyadu'ala ilaha illallah Itu adalah syahadat yang pertama Syahadat yang kedua adalah Asyadu'ana muhammada rasulullah Kita akan coba bahas pada kesempatan ini Mengenai kandungan makna dari kata Asyadu'ala ilaha illallah Pada kalimat ini ada Kata asyadu Yang artinya saya bersaksi Atau saya menyaksikan Nah asyadu sendiri atau syahadat Ini memiliki tiga makna Yang pertama Syahadat ini adalah Syahadat sendiri berarti Adalah ikrar Atau pengakuan Yang kedua Dia juga bermakna sebagai sumpah Dan juga bermakna sebagai perjanjian Nah sebagaimana Allah katakan Dalam surat Ali Imran Ayat ke-18 Yang menyatakan Bahwa A'udzubillah ibn al-syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Syahidallahu annahu la ilaha illahu huwa Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bilqit La ilaha illahu huwa al-azizul hakim Yang artinya Allah menyatakan bahwa Tidak ada Tuhan selain dia Demikian pula Para malekat dan orang yang berilmu Yang menenggakkan keadilan Tidak ada Tuhan selain dia Yang maha perkasa Maha bijaksana Nah kata-kata Syahidah disini Itu menyatakan bahwa Ada ikrar Ada sumpah Dan perjanjian Nah Syahadat ini Kemudian melahirkan iman Dalam diri kita Melahirkan keyakinan Dalam diri kita Sebagaimana kita ketahui bahwa Iman adalah Yang Dibenarkan oleh hati Tasdikul bilqalbi Kemudian Diucapkan oleh lisan Dan dibuktikan dengan Amal Ya Dibuktikan dengan amal perbuatan Nah Begitu orang bersyahadat Lahirlah iman Kemudian Mereka Beristikomah Di dalam Keyakinannya itu Dan Pada akhirnya Mereka akan mendapatkan Bahagia Mari kita buka Surat Apusilat Dalam ayat 30 Allah menyatakan bahwa Yang artinya Sesungguhnya Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Kemudian Mereka Meneguhkan Pendirian mereka Maka Malaikat-malaikat Akan turun kepada mereka Dengan berkata Janganlah kamu takut Dan janganlah kamu bersedih hati Dan bergembiralah Kamu Dengan memperoleh surga Yang telah Dijanjikan kepadamu Nah Dalam surat ini Allah ingin memesankan bahwa Orang yang Menyatakan bahwa Tuhan kami Adalah Allah Ya Artinya Dia sudah bersyahadat Mengakui Bahwa Allah itu adalah Sebagai Tuhannya Dan kemudian Summat taqamu Mereka Beristikomah Ya Beristikomah Dan Pada akhirnya Mereka akan mendapatkan Kebahagiaan Nah ini Ini adalah Makna yang pertama Dari Kata yang pertama Syahadat Syahadat Yang kedua Ada Kata-kata Ilah Ya Kata-kata Ilah Walaupun kalimat ini Setiap hari Kita baca Di dalam sholat Tetapi Banyak yang tidak Memahami Sebenarnya Maksud pengertian Ilah ini apa Ya Nah ilah Kandungan makna Dari kata ilah Dari ilaha Ya'lahu Ilahan Itu mengandung makna Merasa tenang Padanya Ya Kata-kata ilah ini Merasa tenang padanya Kemudian Berlindung padanya Kemudian juga Selalu Merindukannya Dan mencintainya Dan inilah makna Dari Kandungan Dari kata-kata Ilah itu Sedangkan Ilah Al-ilaha Itu sendiri Ya Dapat kita artikan Sebagai Sesuatu yang kita harapkan Ya Sesuatu yang kita takuti Sesuatu yang kita ikuti Dan sesuatu yang Kita cintai Jadi ada empat maknanya Dari kata-kata Ilah ini Kata-kata ilah Nah Jadi Inilah Makna Dari Yang pertama Dari Kalimat syahadat Makna daripada syahadat Dan Makna daripada Ilah Nah Telkomsel Telkomsel Merupakan operator Telekomunikasi terbaik Di Indonesia 55% Masyarakat Di Indonesia Adalah Pelanggan Telkomsel 80% Di antaranya Merupakan Pelanggan Kartu As Kartu As Kini telah hadir Di beberapa Negara Asia Dan kini Kartu As 2in1 Juga siap Melayani kamu Di seluruh Penjuru Taiwan Nelfon putus-putus Basi deh Dengan Kartu As 2in1 Panggilan kamu Akan terhubung Dengan jaringan Terkuat di Indonesia Hanya Kartu As 2in1 Yang bisa Melakukan panggilan Dari Taiwan Dengan nomor tetap Membuat kita Selalu terhubung Dengan orang-orang Terdekat kita Jadi Sekarang kamu dapat Menikmati tarif Nelfon lokal Dengan kualitas Internasional Cukup dengan 3.500 rupiah Selama 2 jam Kartu As 2in1 Melepas kangen Mendekatkan jarak Kartu As 2in1 Lebih dekat Lebih baik Dunia dalam Genggamanmu Baik pak Setelah kita mengetahui Makna dari Kalimat pertama Syahadat itu Kemudian Bagaimana pak Bagaimana ustad Konsekuensi Dari kalimat La ilaha illah Itu sendiri Ya Kalau kita sudah Mengetahui Makna Daripada Kalimat La ilaha illallah Ini Syahadat Dan kemudian Ilah Bahwa Kita Pada proses Pertama La ilaha illallah La ilaha illallah Ada La ilaha Bahwa kita Menyadakan Adanya Ilah Ilah Ya Ilah Jadi adalah Sesuatu yang kita Ikuti Sesuatu yang kita Cintai Jadi kita Tiadakan La ilaha Jadi tidak ada Sama sekali Ilaha kita itu Sesuatu yang harus Kita ikuti Dan kita cintai Itu tidak ada Ya Ini kita sebut sebagai Kalimat Penolakan Ya Penolakan Atau Al-Bara Ya Atau disebutnya Al-Bara Itu penolakan Ya Jadi kita tidak Tidak Akan ikuti Apapun Ya Tidak akan Mengikuti Apapun Kemudian Ditegaskan Yang kedua Ada Kata-kata Illallah Ya Kata-kata Illallah Ada Illah Disitu Ya Illah Ini artinya Kecuali Ya Kecuali Illah Atau kalimat Isbat Namanya Ya Al-Isbat Itu Illah Jadi Kalau pertama kali Kita menindakan Ya Artinya Tidak ada Illah Yang akan Kita ikuti Kemudian Kita Kecualikan Ya Siapa yang Kita Kecualikan Allah Allah Yang kita Kecualikan Ya Jadi Kita Tolak Semua Ilah Kita Bersikap Al-Bara Terhadap Semua Ilah Tetapi Kita Kecualikan Allah Ya Ini kita Sebut Pengecualikan Kita Kecualikan Allah Ini adalah Suatu Loyalitas Kita Kepada Allah Atau Kita Sebut Sebagai Al-Bara Al-Wala Ya Kalau Al-Bara Itu adalah Penolakan Kalau Loyalitas Itu adalah Al-Wala Ini Ini adalah Al-Bara Dan Wala Ini adalah Konsekuensi Dari Kalau Memang Kita Memahami Kalimat La Ilaha Baik Kemudian Pak Bagaimana Ustaz Bagaimana Cara Kita Mengenali Allah Kita Oke Baik Begitu Kita Telah Memahami Makna La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilaha Kita Telah Bersumpah Bahwa Tidak Ada Allah Tidak Tidak Ilah Tidak Ada Ilah Selain Allah Nah Sekarang Kita Juga Akan Mencoba Bagaimana Mengenal Allah Ini Sendiri Mengenal Allah Ini Sendiri Bagaimana Pentingnya Kita Mengenal Allah Ini Kenapa Kita Harus Mengenal Allah Karena Dalam Syahadat Kita Kita Menganggap Bahwa Ilah Kita Itu Hanya Allah Jadi Oleh Karena Itu Kita Harus Tahu Sebenarnya Allah Kita Itu Siapa Yang Akan Kita Sembah Itu Yang Akan Satu Satunya Yang Akan Kita Ikuti Satu Satunya Yang Akan Kita Setia Kepadanya Itu Yang Kita Rindui Itu Siapa Maka Bagaimana Cara Mengenal Allah Ini Bagaimana Caranya Yang Pertama Kita Bisa Melihat Dari Tanda-tanda Kekuasaannya Atau Kita Sebut Sebagai Ayat-ayatnya Ada Dua Ayat Allah Yang Bisa Kita Telusuri Mengenai Keberadaan Allah Ini Yang Pertama Ayat Kauliah Dan Yang Kedua Ayat Kauniah Kauliah Itu Ayat-ayat Yang Tertulis Dalam Al-Quran Kitab Suci Ini Allah Menjelaskan Dirinya Sendiri Dan Menjelaskan Banyak Hal Ini Yang Kita Sebut Sebagai Ayat-ayat Kauniah Yang Kedua Adalah Ayat-ayat Kauniah Kauniah Ayat-kauniah Ini Adalah Ayat-ayat Atau Tanda-tanda Kekuasaan Yang Ada Di Alam Ini Yang Kita Bisa Lihat Misalnya Bagaimana Ada Misalnya Gunung Misalnya Bagaimana Gunung Itu Ditinggikan Atau Dalam Beberapa Surat Pendek Bagaimana Apakah Kamu Perhatikan Bagaimana Gunung Itu Ditinggikan Bagaimana Unta Itu Diciptakan Bagaimana Bintang-bintang Itu Bersebaran Di langit Bagaimana Bulan Bagaimana Semua Ciptaan Allah Itu Itu Adalah Tanda-tanda Kekuasaan Allah Ayat Ayat Itu Jalan Jalan Menuju Mengenal Allah Kemudian Dengan Islam Juga Memberikan Metodenya Untuk Bagaimana Cara Mengenal Allah Ini Yaitu Dengan Ayat Kauliah Dan Kauniah Yang Kita Pahami Secara Nakli Dan Akli Jadi Ayat-ayat Allah Ini Bukan Hanya Kita Bisa Pahami Atau Kita Bisa Imani Dari Penjelasan Dari Al-Quran Yang Terdapat Dalam Ayat Kauliah Tetapi Kita Bisa Menggunakan Akal Dan Logika Kita Ayat Kauniah Misalnya Alam Semesta Yang Bisa Kita Lihat Ini Bisa Kita Secara Akal Menerima Bahwa Dia Ada Begitu Saja Tidak Mungkin Tidak Mungkin Mesti Ada Yang Menciptakannya Nah Ini Jalurnya Ini Caranya Dengan Cara Nakal Nakli Dan Cara Akli Kemudian Kemudian Kita Harus Membenarkan Sebagaimana Syahadat Membenarkan Kalimat Membenarkan Adanya Ayat Ayat Ini Dan Kemudian Juga Akan Melahirkan Iman Di Dalam Diri Kita Nah Demikian Ini Adalah Sedikit Saja Mengenai Allah Jadi Dengan Demikian Lengkaplah Pengertian Kita Secara Sederhana Mengenai Kalimat La Ilaha Illallah Jadi Mengenal Allah Ini Kita Kenal Sebagai Ma'rifatullah Untuk Mengenal Allah Itu Kita Tidak Mungkin Bisa Mengenal Allah Dengan Tanpa Ada Metode Atau Jalan Jalannya Tadi Sudah Saya Jelaskan Kita Juga Telah Mengikrarkan Telah Memberjanji Telah Memberikan Syahadat Kesaksian Kita Bahwa Tidak Ada Ilah Tidak Ada Sesuatu Yang Wajib Kita Ikuti Kita Sembah Selain Allah Ya Demikian Mbak Dina Terima Kasih Kustad Wilson Demikianlah Pembahasan Menalam Kita Kali Ini Mengenai Kandungan Kalimat Pertama Syahadat Asyadu Allah Ilaha Ilallah Bersama Kustiawan Semoga Pelajaran Pada Hari Ini Bermanfaat Bagi Kita Dan Menambah Keimanan Kita Kepada Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh